selamat menikmati Mas Bro jangan lupa grup STS sekarang lagi buka pendaftaran untuk grup rekomendasi sesi 3 jadi istilahnya Mas Bro bisa daftar sekarang atau lihat videonya di atas atau langsung japri kita di telegram di deskripsi untuk tanya-tanya grup rekomendasi sesi 3 itu kayak apa Mas Bro karena kalau di bulan Oktober, November, Desember itu kan kita lagi panen-panennya di bursa nih Mas Bro nanti kita bareng-bareng cuan bareng di grup rekomendasi jadi donasinya cuma 100 ribu Mas Bro satu bulan ya itu sekali haki itu Mas Bro akan balik modal nah jangan lupa untuk daftar karena nanti terakhir tanggal 4 Oktober kita udah tutup Mas Bro tanggal 4 udah tutup ya jadi daftar sekarang biar gak ketinggalan karena kalau udah tanggal 5 nanti kita udah gak nerima lagi untuk orang-orang yang masuk grup rekomendasi lanjut pegas ya disini udah mulai ngegas pegas udah mulai ngegas tapi targetnya sih kalau menurut saya sih minimal 1500 lah baru PP ya dia punya AVG berapa nih ini gak ada AVG nya ya pokoknya udah gain hampir 7% ya mungkin dia beli disini sekitar 1100 1170 atau 1165 nah kita lihat disini untuk pegas dari pendapatannya naik ya untuk net profitnya pegas dari 96 ke 32,8 triliun kalau dilihat dari operasional net profit memang dia kisaran segitu sih pegas nah disini mungkin ada bebannya ya di gross profit terus di revenue ya segitu-segitu aja mungkin ini bebannya tinggi ya ada beban yang tinggi sekali di tahun 2020 ini udah balik lagi untuk net profitnya besar balik lagi ke tahun 2018 dan kalau misal dilihat dari 2018 ini kan 2 triliun lebih sama kayak ini ya untuk net profit disini tahun 2018 tuh harga pegas 1.900 atau 2.000 nah kalau memang pegas ini di quarter ketiga dan quarter keempat tetap mempertahankan net profitnya harusnya pegas akan sampai ke 1.900 atau 2.000 harusnya makanya saya bilang target minimal kalau mau TP 1500 untuk pegas itu minimal kalau mau ditunggu lebih dan memang perusahaan semakin membaik ya tentu aja ke 1.900 sampai 2.000 nah itu untuk pegas hold hold kurang biar maksimal banget ya baru TP nah selanjutnya adalah demas demas ini juga udah hampir 6% ya demas ya dan ini juga udah boleh ngekas nah ini pilihan sahamnya bener nih mas bro ya bukan gorengan dan hari kemarin memang naiknya tinggi sekali besar sekali ya untuk demas ini nah kalau misalnya ini kan perusahaan property ya nah bagi mas bro yang istilahnya mau pengen masuk property ya cari coba property yang naiknya belum terlalu tinggi nah kalau mau cari demas ya gak apa-apa cuman cari yang belum terlalu tinggi kan ada meski cari-cari aja mas bro nah untuk demas kalau target tahun lalu itu harganya di harga 253 kita lihat dari fundamentalnya aja karena ini apa namanya mau istilahnya investor ya simpen dalam jangka waktu mungkin beberapa bulan lagi gitu nah berarti bukan jangka pendek gitu ya nah kita lihat disini untuk demas net profitnya sih udah naik ya dari 7,8 miliar ke 288 tapi belum bisa balik ke tahun 2019 di harga 625 miliar nah kalau udah dari PBV sekarang udah harganya udah tinggi mas bro untuk demas ini ya udah termasuk tinggi untuk PBV dari demas apakah demas bisa kedua kali ya kita gak tau gak tau ya bisa iya juga bisa enggak tapi kalau udah ngelihat seperti ini mending cari property lain bagi mas bro yang belum masuk kan banyak tuh property yang lebih murah dari demas dari PBVnya dari pairnya juga kan gitu cuman demas ini memang dia bagi dividendnya lumayan besar kan gitu oke untuk demas sih ya minimal target ke 250 lah 250 harusnya bisa nanti pas waktu akhir tahun tahun yang Desember atau Januari 2022 hold untuk demas ya jangan tp dulu kalau mau tunggu dividend ya monggo nah kita lihat apa namanya saham yang berikutnya adalah BGBR ya bank BGBR Jawa Barat dan Banten kalau BEKS kan Banten kalau ini Jawa Barat dan Banten oke disini udah sampai tembus ya 1.400 tapi belum sanggup untuk ngetes resisten nah gini mas bro untuk BGBR ini kan saya udah buat video khusus kalau gak salah pas saya buat video itu di sekitar 1.200 lah mas boleh lihat aja di channel ini tentang BGBR gitu saham BGBR pilih aja saya bikin video khusus waktu itu disini jadi kalau temen-temen yang ikut pasti sekarang udah cuan segede-gedean ya nah BGBR ini coba menembus resisten di 1.410 kalau misalnya ini besok ijo lagi terus tembus closing di atas 1.410 ambil lagi bagi yang belum ambil karena target berikutnya di 1.630 tapi kalau misalnya di bawah longsor misalnya dia mantul ke bawah tunggu lagi di 1.335 baru entry lagi nah dia baru akan naik seperti itu lihat aja besok dulu gimana kalau BGBR emang fundamentalnya bagus sih tapi ini satu lagi ini non syariah ya non syariah BGBR itu bukan saham syariah kita disini untuk operation net profitnya naik ya naik terus net profitnya juga naik equity naik ini wonderful company mas bro wonderful company dan waktu itu saya buat apa namanya pas waktu saya buat video itu PBVnya 0.9 atau 0.8 saya lupa ya sekarang udah 1.1 tapi masih oke kok targetnya sampai ke 2.000 untuk BGBR ini BGBR hold minimal jual di 1.600 minimal banget ya oke kita lihat untuk BGTM ya nah ini salah ya kalau udah milih BGBR BGTMnya gak usah mending tambahin lagi aja ke BGBR satu aja untuk banknya karena BGTM dan BGBR itu sama BGBR pembangunan Jawa Barat BGTM bank pembangunan Jawa Timur udah salah satu aja pilih salah satu dan dua-duanya memang bagus tapi saya lebih condong ke BGBR BGTM itu memang bagi dividend juga tapi kayaknya yieldnya gede BGBR dan untuk apa namanya profitnya juga kayaknya gede BGBR ya nah tapi hampir sama kok pilih salah satunya aja harusnya dan ini tunggu hold targetnya ya kalau BGTM ya fundamentalnya hampir mirip sih nah minimal ke 830 lah untuk BGTM nah ini 830 atau mau tunggu sampai dividend berikutnya sih mongko seperti itu mas bro ya tapi kalau masalah target price kayaknya masih tinggi BGBR oke kita lihat yang saham yang selanjutnya biar cepet aja yang selanjutnya adalah Ekat Ekat Dharma Ekat 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 ini adalah perusahaan latban jadi salah satu perusahaan yang diuntungkan dari aktivitas jualan online ya Ekat ini semakin marak jualan online semakin jualan online semakin maju lah bahasanya dan saya yakin jualan online semakin maju all shop itu semakin maju karena orang-orang sekarang pada apa namanya belanjanya lewat online ya semakin ke online gitu di masa yang akan datang dan otomatis Ekat ini akan di apa namanya untungkan karena dia produksi lakban dan lakban itu sangat dibutuhkan oleh all shop lakban terus ya packing-packingnya lah itu dari Ekat dia nyiptain mas bro atau memproduksi itu dan kalau di Ekat ini tunggu aja dia memang suka setway ya Ekat setway lama gitu sekaliannya tinggi banget setway dan setelah naik dia turun memang tapi turunnya gak balik lagi ke sini apakah Ekat bisa balik lagi ke 1270 mustahil gak mungkin yaudah dia setway aja dulu disini lama naik 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 tinggi paling gitu ya naik tinggi terus turun lagi nah dia bikin setway lagi disini nah seperti ini gitu tuh terus aja kalau Ekat ini mustahil kalau balik ke sini lagi kecuali kalau ada krisis lagi gitu aja sih kita lihat disini Ekat nah Ekat disini lihat ya PBV-nya ya gak gerak ya PBV-nya gak gerak harga sahamnya naik PBV-nya gak gerak yaudah equity-nya naik berarti bagus kalau disimpan dalam jangka panjang ini salah satu cirinya Mas Bro PBV-nya tetap harga sahamnya terus naik nah itu cocok untuk DCA atau dollar cost averaging untuk disimpan misalnya dalam jangka panjang tiap bulan nabung tiap bulan nabung tiap bulan malbung seperti itu cocok sekali untuk Ekat nah kita lihat saham yang berikutnya adalah ini hold ya Ekat ya hold hold-nya sampai kapan kalau Ekat gak sampai akhir tahun selamanya Mas Bro sak sak bosenmu lah bahasa nih kalau Ekat ini sak bosenmu nyimpan Ekat terus landa ISSP 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 juga perusahaan bagus dan saya salut sama orang ini dia nyari perusahaan-perusahaan yang memang wonderful company oke bukan goreng-goreng nah yang goreng-goreng mungkin si Diva ya kita coba lihat nanti si Diva nah ini ISSP juga perusahaan bagus ya udah mulai ngegas tapi dia udah bentuk Doji kayaknya dia mau koreksi dulu kalau misalnya ISSP turun tunggu aja dia 282-285 lah kalau memang dia koreksi nah ini ambil disitu lagi tapi kalau dilihat dari candle-nya dia koreksi karena disini bentuk Doji Doji pas waktu naik dia bentuk Doji berarti gak kuat kita lihat untuk fundamental dari ISSP nah ISSP itu adalah perusahaan pembuatan pipa baja pipa baja loh ya bukan pipa pipa yang Mas Bro suka pake di rumah beda itu pipa baja itu buat ngalirin minyak bumi nah berarti dia temennya ya ke apa tuh Pertamina terus ke Chevron gitu lah dia kerjasamanya sama itu pengeboran minyak nah kita lihat disini ini untuk PBV masih oke ya 0,6 dan ini PBV yang fair belum dibilang murah juga enggak karena untuk ISSP ini memang dari dulu dijualnya segitu 0,6 0,5 kalau murah ya 0,2 0,3 baru murah sekarang 306 dengan apa namanya net profitnya naik ya wah gila-gilaan operasional net profit juga naik dare-nya aman bagus nih Mas Bro simpen dalam jangka panjang masih berani kalau ISSP saya mah berani saya simpen 2-3 tahun lagi ya pasti nanti kalau disimpen 2-3 tahun lagi ISSP mungkin akan setway di 500 atau 600 ya kalau gak percaya nanti kita buktikan 2 tahun lagi ISSP gimana bagus perusahaannya Mas Bro untuk saat ini bagus ya untuk saat ini tapi gak tau di masa yang gak datang tapi kalau dilihat yang sekarang aja bagus ya macam masa akan datang juga bagus kan gitu gitu aja Mas Bro kalau sekarang perusahaannya jelek minus kerjaan minus net profitnya utangnya banyak masa lo mau ngomong nanti ke depannya akan bagus sekarang aja jelek faktanya jelek masa ngomong masa depan bagus kan mustahil orang yang sekarang suka mau kemabukan ya terus lo ngomong nanti besok dia jadi ustad percaya gak? nah kalau gue kalau gue masih waras gak percaya tapi kalau orang yang sekarang mondok belajar Al-Quran besok dia jadi ustad percaya gak? percaya gitu loh Mas Bro logikanya nah kita lihat disini juga ISSP bagus hold aja kalau menurut saya sih ISSP sih hold kalau mau jangka panjang hold tapi kalau misalnya nanti di bawah naik mending TP dulu di 312 di bawah turun beli lagi seperti itu aja kalau misalnya mau jangka pendek terus selanjutnya adalah diva nah diva ini sebenarnya perusahaannya bagus cuman dia gorengan Mas Bro diva dia ambil harga close ya 2130 dan kalau dilihat dari net profit memang dia gila-gilaan tapi keuntungan dari diva yang 682 miliar itu bukan dari operasional dia bukan dari jualan voucher diva ini dia jualan voucher Netflix jualan voucher Google Play gitu loh jualan voucher misalnya beli Mobile Legends gitu loh nah jualan seperti itu ya jualan voucher Google Play lah sama Netflix segala macem voucher-voucher digital lah bahasanya seperti itu banyak banget nah disini PBV-nya 0,97 murah ya terus net profit-nya memang gede tapi dia dari usaha lain yaitu investasi saham nah dia punya duit cash misalnya duit cash-nya dia punya terus dia beliin saham dan saya curiganya di MMX nah dia beli saham habis itu profit kalau ngeliat dari di MMX kan dari harga berapa itu 500 jadi ke 3000 kan otomatis yang beli saham di MMX dulu itu kan sekarang udah cuan gede udah pada TP gitu makanya di MMX-nya turun sekarang karena mereka udah pada TP dan disini dimasukin kesini ya saya curiga tapi saya gak tau ya ini di MMX atau bukan yang pasti dia investasi saham makanya dapat untung segini gede nah kalau dilihat dari diva disini hold aja mas bro ini saya yakin naik kok memang dia merah sekarang tapi dia coba akan nyentuh resistennya lagi dicucuk burungnya di harga 2280 dia akan coba naik ke 2280 kalau gak sanggap naik dia akan turun lagi dulu tak disini balik lagi ke 2100 naik lagi ke 2200 balik lagi ke 2100 nah apakah diva mau longsor turun mustahil kalau dilihat dari khasnya yang sekarang itu gak mungkin diva akan lebih akan malah jalan turun saya gak yakin saya gak mungkin lah bahasanya kan dari lihat dari kinerja perusahaan mungkin kalau mantul turun mantul turun mantul lagi mantul baru naik set panjang gede dan ini kalau menurut saya setwaynya si diva ini kan termasuk setway kayak gini ya bentuk cucuk burung atau racing witch lah bahasanya ini akhirnya akan naik kayak-kaya MTDL akan naik bukan turun dia akan naik disilahnya hold aja sabar oke yang selanjutnya adalah Sido Muncul Sido Muncul Sido Muncul Sido Muncul itu udah mahal loh ya istilahnya harga sahamnya udah mahal Sido Muncul ini dan kalau dilihat dari sini nah ini ya Sido Muncul ini juga kayak bentuk pantulan ya di harga 710 jadi setiap yang naik ke harga 810 turun ke 710 naik disini ya bergantung bergantung turun naik ini baru gantung nah ini pasti akan turun harusnya ini turun ya mungkin dia akan mantul lagi di 710 tapi lihat dulu ya karena memang ini Sido ini udah naik tinggi ya udah naik tinggi mungkin aja dia turun tembus kalau tembus ya mungkin kesini nih ke 600 kita gambar garis lagi di 600 nah kalau dia memang dibawa turun ke 600 tapi kalau misalnya 710 mantul lagi dia akan naik tapi kalau dilihat dari ini adalah akhir tahun dan rata-rata investor pada invest ya akhir tahun ini pada beli-beli saham gitu harusnya Sido muncul itu kalau misalnya dia dibawa turun akan mantul lagi naik gak akan turun nah kita lihat dari sini Sido muncul siapa yang gak tahu jamu Sido muncul pola angin tuh ya pola angin produknya kita lihat disini PBV-nya udah tinggi banget ya ini harga Sido muncul sekarang itu harga mahal PBV-nya udah tinggi PR-nya juga tinggi memang net profit naik tapi PBV-nya udah tinggi dare-nya aman equity naiknya wonderful company ya perusahaan yang bagus cuman dijual sahamnya dengan harga yang mahal oke nah berarti apa dia minus ya kalau misalnya naik dibawa naik udah pokokan balik modal kalau saya ma keluar aja dulu Sido tunggu lagi di 710 baru ambil lagi seperti itulah kenapa dia beli Sido gak tahu ya gak tahu dia beli Sido alasannya kenapa memang dia udah gantung di pucuk sini kalau saya gak berani saya berani ngambil Sido pertama itu di 750 kalau dia turun disini setek begini nah ini saya baru berani ambil kalau udah kesini tapi kalau dibawa longsor saya baru ambil lagi 70 nah 70 ini adalah yang paling kuat kalau mau ngambil disitu terus sebetulnya adalah pabrik udang PMMP banyak banget yang nyangkut di PMMP nah ini udah mulai turun ya dalam banget turun ya set gitu berarti dia tembus nih 422 tadinya ini ya PMMP itu saya kira turun terus dia mantul mau naik ke atas di 422 tapi di candle hari Jumat turun tunggu lagi di 388 kita lihat PMMP PMMP itu memang perusahaan yang bagus menurut saya sih ya banyak investor yang suka dengan PMMP ya karena PBV-nya juga 0,9 terus net profit-nya juga oke ini belum lama EPO ya kapan nih kemarin awal-akhir tahun 2020 PBV-nya udah tinggi mas bro udah tinggi ya dari pas EPO 0,66 sekarang 0,9 terus disini net profit-nya turun malahan ya ternyata ya turun sekarang udah mulai naik dikit tapi di quarter 1 2021 turun nah kita lihat dari grafik PMMP nah dia sekiranya orang yang ambil disini mungkin dah pada TPMS Pro dia ambil 240 ya memang PMMP itu adalah perusahaan yang bagus banget loh PBV-nya murah pabrik udang yang pertama kali yang diekspor terbesar di Indonesia maybe bla 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 yang diomong investor kayak gitu kenapa? karena mereka ambil di harga 250 ya kalau pas PMMP di harga 250 ya bagus under value murah bagus perusahaannya bla 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 kalau diambil di 250 makanya mas bro itu pas lihat video youtube tuh lihat tanggalnya ya si orang-orang yang ngomong PMMP itu bagus lihat videonya itu tanggal berapa misalnya dia buat videonya bulan Februari 2021 mas bro ambil di bulan Agustus ya udah beda kalau saham itu cari yang terbaru cari yang terbaru tanggal yang terbaru itu mas bro yang dilihat kalau udah lama pasti udah beda walaupun orang yang ngomong itu jago di pasar modal tapi kan konteksnya udah beda waktu karena saham kalau udah beda waktu itu udah beda nah kalau orang memang misalnya Pak Teguh atau siapa Lo Kehong misalnya ngomong disini PMMP bagus ya bener saya percaya tapi kan videonya di upload disini nah sekarang udah Oktober udah beda gak bisa kita nggugu video yang disini kan gitu nah orang-orang yang padahal ngambil disini ya udah naik tinggi 250 udah di 500 beggar mas bro misalnya lo beli disini 1 miliar disini udah jadi 2 miliar yaudah TP mereka pada TP sahamnya longsor gitu loh caranya orang yang beli disini udah pada TP dan wah ini turun terus ah saya TP juga akhirnya juga turun nah ngambilnya dimana PMMP apakah PMMP mau 250 lagi gak mungkin ya mungkin kita coba lihat PMMP di harga 388 kalau tembus di 348 terus support kuatnya itu 3280 lah habis itu dia gak turun tapi saya yakin sebelum 348 dia akan mantul jadi tunggu aja sampai ada pantulan baru entry ya kalau misalnya mas bro pengen ambil PMMP dan kasus mas bro ini yang udah minus 8% ya kena pom-pom atau dia ngeliat video yang udah basi gitu ya nah itu tunggu aja di pantulan di 348 lihat aja disini apakah PMMP mantul kalau memang dia mantul average dot tapi kalau belum hold aja jangan tiap turun saham beli jangan tiap saham turun kok beli habis duitnya jadi kalau udah mantul baru average dot nah itu ditunggu sampai kejemput dan kalau udah nyangkut sampai kejemput aja deh udah cukup udah nak nyangkut saya udah nyangkut di saham 20% terus turun wah udah minus 20% terus average dot jadi minusnya 10% kan nah nanti udah 10% udah 11 apa namanya udah sampai ke minusnya 0 atau lebih 1 atau 2% udah jual dulu aja kalau nyangkut seperti itu aja mas bro next itu mungkin cukup ya sampai ketemu di video berikut